Terutama Bapak Aditya Proto Masulatum Market and Manager Oh, Gome Baiklah Dan kita dari ISPAR Kita sangat mendukung Kegiatan-kegiatan seperti ini Karena kita anggap adalah Makin banyak kegiatan Kegiatan seperti ini Makin banyak menumbuhkan Agung-agungnya Dibilang kalau misalkan sama orang tua itu Kalau main game itu bohong-bohong waktu Nah Selain itu Sama mungkin sama dosen Sama teman-teman Agung itu ngapain sih? Main-main game doang Mendingan jalan-jalan sama kita Tapi ya sebenarnya Yang luar biasa cukup tangan doang Untuk berjalan-jalan banget Ini adalah salah satu contoh Anak muda Yang bisa memperlihatkan Dedikasinya Sehingga sukses di bidang yang dia inginkan Atau Anak-anak yang emang buat full-time Itu biasanya saya tanya pertama kali Kalian main game apa? Kalian Jago di game apa? Nah Itu udah jadi kayak salah satu persyaratan Kalau buat masuk di tim saya Sini 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 Jangan Sini 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 Harus bisa yang namanya Membagi Antara uang jajat Uang kosan Uang segala macem Uang masak Uang ini Uang merup Gimana caranya Cara main game Itu saya justru dapet kerjaan Yang sekarang saya suka Kayak gitu Dan Kalau mulai jujur Untuk kayak Anak-anak intern Yang saya terima Biasanya Di tempat kerja saya Biasanya kan Kita setiap Berapa bulan sekali Kita rekrut anak-anak intern Keluar Pak Edi kan ada IEL nih Indonesia Sports Club Nah kebetulan Dari 24 kampus Yang ikut 7 kampus itu Datang sendiri Ke Agis Minta di coaching Sama kita Wow Tunggu tangan dong Luar biasa sekali Itu ya Seberapa besar Lagi tira-kira Ada ngasih solusinya Untuk Orang-orang Yang seperti saya Semua serba Pas-pasan Iya Jadi Kadang kan Gak cuma mahasiswa sih Kita juga kan Kadang suka Bingung ya Gimana sih Cara Kita bisa Memanage Keuangan dengan baik Terus Banyak pengenalui esports Di dunia Dan Bahkan Kalau misalnya Nyalah dunia Nggak mau bisa Tersepari Tapi di Indonesia Sudah sangat berpengaruh Tapi biasanya Kalau misalnya Jadi pro player Itu Kadang-kadang Aku wajib pribadi Mikir Aduh Kalau mau jadi pro player Tengah ini Yang dari Pengeluaran Buat Game-nya sendiri Mungkin kita harus Tanya-tanya aja Sama Teman kita Dari Gojek Ya Gak sih Dari Gopay Aku mau tanya Kira-kira Aduh Keren banget Juga bisa Buat Patungan Jadi misalnya Betul Teman-teman Misalnya Lagi Patungan Lagi makan Di luar Makan pizza Terus Kalian bingung Mau Narikin Duitnya Bisa 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 Tau Seberapa Pisa Pengeluaran Kita Setiap Bulan Tenang Aja Jadi Buat Teman-teman Semua Kalian Udah Bisa Main Game Sambil Sentai Terus Bisa Sambil 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 Pesan Makanan Tapi tenang aja Semua bisa Ketahuan Bisa diselesaikan Semua Masalahnya Dengan Gopay Gopay Betul Karena Gopay Gopay Gak hanya Bisa dipakai Buat Beli Game Dalam Game Kalian Itu Beli item Game Dalam Game Kalian Terus Juga Selain Bisa Bayar Makanan Terus Juga Bisa Bayar Ojek Online Nah Sekarang Luluhan Pak Hending Ada IEL Indonesia Esports Nah Kebetulan Dari 24 Kampus Yang ikut 7 Kampus Dateng Sendiri Kajis Minta Dicoaching Sama Gitar Wow Temu-teman Luar Biasa Sekali Seberapa Besarnya Pengaruh Esports Di Dunia Dan Bahkan Kalau Indonesia Memang Besar Tapi Indonesia Memang Sangat Berpengaruh Tapi Biasanya Kalau Jadi Pro Player Kadang-kadang Aku Pribadi Yang Mikir Gitu Aduh Tadi Pake Spread Deal Benar Dan Tenang Aja Sekarang Semua pengeluaran Kita Apapun Itu Tadi Kalian Bisa Cek Semuanya Di Gopay Dayari Jadi Betul Gue harus punya Steamnya Bagus Tapi Gimana ya Itu Namanya Harus Beli Gue harus Yang namanya Bisa Apalagi Anak Kuliahan Gitu Ya Harus Bisa Yang namanya Membagi Uang Jajat Uang Tosan Uang Segala Macem Uang Masak Uang Ini Uang Gimana Caranya Ada Solusinya Untuk Orang Orang Yang Seperti Saya Semua Serba Pas 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 Iya Jadi Kadang Gak Cuma Mahasiswa Kita Kadang Suka Bingung Gimana Cara Kita Bisa Memanage Keuangan Dengan Baik Terus Gimana Terakhir Ini Dari Si Apa Namanya Pengeluaran Buat Game Sendiri Gitu Mungkin Kita Langsung Tanya Sama Temen Kita Dari Gojek Dari Gopay Aku Tanya Kira 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 Aduh Keren Banyak Bisa Juga Sambil Kalau Lagi Mager Bisa Sambil Pesan Makanan Gitu Gokong Tapi Tenang Aja Bisa Ketahuan Bisa Diselesaikan Semua Masalahnya Dengan Gopay Gopay Betul Karena Gopay Gak Hanya Gimana Kita Bisa Tahu Seberapa Pesan Pengeluaran Kita Setiap Bulanan Tenang Aja Jadi Buat Temen Temen Semua Kalian Udah Bisa Main Game Sambil Sentai Terus Bisa Dipakai Buat Beli Apa Namanya Game Dalam Apa Namanya Dalam Game Kalian Itu Beli Item Dalam Game Kalian Terus Juga Selain Bisa Bayar Makanan Terus Juga Bisa Bayar Ojek Online Nah Sekarang Juga Bisa Buat Patungan Jadi Misalnya Betul Temen Misalnya Lagi Patungan Lagi Makan Nih Diluar Makan Pizza Gitu Terus Kalian Bingung Mau Narikin Duit Gimana Jadi Misalnya Ada Satu Orang Yang Bayarin Dulu Itu Bisa Tujuan Saya Lebih Untuk Ngetes Game Ini Ada Masalah Apa Enggak So Dibatasi Biasanya Kalau saya Saya Kepatasi Sendiri Sendiri Oh Gue Kerja Kan 8 jam Kurang Lebih Satu Hari Bisa Lebih Sejujurnya Bisa Sampai 14 jam Cuma Sampai For me Myself Selain Dapetin Pengalaman Main Itu Sendiri Produk Sendiri So Jadi Saya Harus Main Saya Tahu Ada Lack Saya Tahu Saya Tahu Ada Bug Saya Tahu Jelas So Practically Ketika Saya Main Tujuan Saya Lebih Refresh Kalau Kita Simple Memang Kalau Kami Kalau Gue Kalau Mas Adit Beda Cuma Kalau Gue Sendiri Untuk Saya Main Game Lebih Lebih Refresh Sama Lebih Networking Sama Teman-teman Yang Akan Memberikan Penghargaan Kita Pada Hari Ini Langsung Saja Kita Berikan Tepak Tangan Kepada Bapak Asin Atoni Selaku Brand Direktur Untuk Indonesia Tepak